Halo teman-teman SuperUser, pada video kali ini saya akan mendemokan instalasi WordPress secara otomatis dengan menggunakan BaseScript. Sebelum kita ke demo instalasi, kita akan landa dulu dengan BaseCell. Comment line yang ada di Linux itu disediakan oleh program yang diberi nama Cell. Cell ini banyak macamnya, tapi sekarang secara default di banyak distro Linux itu makanya Base atau Born Again Cell. Base ini kita bisa buat menjadi script, kita tulis dalam file yang isinya adalah perintah-perintah. Perintah apa saja yang bisa dilakukan? Perintah-perintah Base yang dikenali, yang sederhana berpindah directory, membuat directory, atau bahkan menjalankan instalasi aplikasi. Seperti yang akan didemokan dalam script instalasi WordPress. Ciri-cirinya biasanya kalau sebuah BaseScript, file-nya, file-text ditambah, extension-nya di belakangnya adalah .sh. Itu menandakan adalah file-cell. Kemudian kalau kita buka file-nya, bagian atas ada keterangan slash bin slash base. Ini menandakan bahwa akan dieksekusi oleh base. Kemudian kalau mau dijalankan, ada beberapa cara menjalankannya. Kalau menjalankannya pakai titik slash nama script-nya, itu execution-nya harus diaktifkan. Tapi kalau dijalankannya pakai base nama script-nya, itu tidak harus. Oke, sekarang mau mendemokan base script ini, salah sini. Script ini sederhana. Akan menginstalasi Nginx, PHP, MariaDB, Let's Encrypt, dan WordPress. Nginx, PHP, dan MariaDB, ya perintah seperti biasa. APT install nama paket. Kemudian Let's Encrypt pakai search bot. Dan WordPress memakai WP CLI. Di tutorial-tutorial yang sudah pernah dibahas atau di blog itu sudah ada urutan-urutan instalasinya. Nah, sekarang urutan instalasinya itu daripada copy paste, sekarang dibuatkan di dalam sebuah script. Baik, untuk menjalankan ini, syaratnya ini kita jalankan di user root. Ini kita tes di Ubuntu 2204. Bisa juga sebenarnya di Ubuntu 20 dan 18, tapi versi MariaDB-nya yang akan berbeda. Karena ini pakai MariaDB default dari repository Ubuntu. Kemudian, karena ini pakai SSL Let's Encrypt, sebelumnya domain-nya sudah harus terhubung dengan server. Di sini, di DNS kita pakai subdomain. Ini IP server-nya. Nah, ini sama. Kita tes dulu apakah sudah connect ke server. Oke, sudah sama IP-nya. Karena tadi mau pakai Let's Encrypt. Di sini Cloudflare statusnya pakai DNS only saja dulu. Baik. Script-nya ini saya kopas saja. Kita bikin file. Anggaplah kita buat nama filenya install.sh. Lalu, kita tinggal jalankan base install.sh. Nah, ini ada pertanyaan. Kita pilih apakah yang mau di-install ini memakai domain atau subdomain. Di sini sekarang memakai subdomain. Kita masukkan angka 2. Nama domain atau subdomainnya. Block. Oke. Versi PHP yang mau digunakan. Apakah 7480 atau 8.1. Misalnya, pakai 8.1. Email notifikasi SSL. Yang terhubung Let's Encrypt. Mau pakai apa. Jadi, kalau mau expire SSL-nya. Akan ngirim notifikasi. Judul atau title blog-nya. Title WordPress-nya. Lalu username untuk WordPress-nya. Email-nya. Untuk WordPress. Nah, ini langsung dijalankan. Coba saya jalankan softwatch. Start. Untuk melihat berapa lama instalasinya. Ini cukup ngisi itu saja tadi. Kita tunggu sampai selesai. Itu WordPress-nya harusnya sudah ter-install. Sekarang lagi install Engine X. Setelah install Engine X. Kemudian, ini install PHP. PHP-nya bukan PHP dari default repository. Tetapi, memakai dari PPA. Karena, ada, misalnya ada kebutuhan versi PHP sebelumnya atau versi PHP terbaru. Ini, instalasinya pakai PHP 8.1. Sesuai isian yang tadi. Oke, ini sudah menjalankan instalasi PHP 8.1. Oke, ini kita tap. Enter. Oke. Itu akan nge-restart Engine X. Sekarang, instalasi Let's Encrypt Startbot. Ini request SSL. Oke. Sepertinya tidak ada masalah untuk SSL-nya. Sekarang, install Database MariaDB versi 10.6 default di Ubuntu 2204. Database juga sudah. Sekarang, install WPCLE WordPress yang command line supaya bisa install WordPress di command line. Nah, ini sudah selesai instalasinya dan melakukan restart server. Dibutuhkan waktu 2 menit 30 detik untuk instalasinya. Nah, kita tunggu sampai setelah restart server-nya. Nah, setelah selesai informasi konfigurasinya itu tersimpan di folder slash root slash root nama domain yang dimasukkan conf.txt nanti tersimpan isinya sesuai yang ini. Oke, IP server-nya nama domain yang digunakan email yang digunakan untuk Let's Encrypt folder web-nya di mana konfigurasi server block nginx-nya kemudian nama database database yang digunakan username database password database-nya ini random admin untuk wordpress-nya email dan password-nya password-nya juga ini random sekarang kita coba akses apakah sudah aktif oke sudah aktif kita masuk masuk ke halaman admin kita uji oke bisa masuk kita tes untuk masalah hak access folder-nya misalnya ini ada minta update kita langsung update bisakah oke bisa kita coba install plug-in ya sepertinya tidak ada masalah ini bisa terinstall dan yang terakhir permalinks-nya kita ubah kita buka hello world kalau keliru konfigurasinya ini tidak bisa terbukakan error oke tidak ada masalah jadi dengan base script ini untuk instalasi VPS server ubuntu yang masih kosong kita mau install satu website wordpress sudah bisa waktunya tadi sekitar 2 menit 30 detik itu untuk engine X yang Apache juga ada sama sama caranya jadi dengan membuatkan base script itu sudah bisa lebih cepat tanpa harus copy paste perintah lagi tapi itu tadi harus belajar dulu cara membuat base script-nya seperti apa untuk membuat tool-tool otomatis itu akan banyak waktu dibutuhkan di pembuatannya tapi setelahnya pada saat penggunaan itu sudah sudah memudahkan banyak waktu yang di hemat bagi-bagi teman-teman yang mau mendapatkan script ini silakan melalui link traktir yang ada di deskripsi video tersedia skrip untuk apache lamp dan skrip untuk engine x atau lamp baik sekian video kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba